Intro Halo semuanya, apa kabar kaum berbahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Ledakan 2R Seperti T-Rex yang marah, tubuh Wang Lei bergerak maju, menciptakan riak di udara. Tampilan kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Serangan mendadak Wang Lei, itu diluar dari harapan semua orang. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa sebagai kepala klan Wang, ia akan kehilangan dirinya sedemikian rupa, tidak peduli dengan posisinya atau situasinya, dan secara paksa mencoba membunuh Lin Dong. Sosok Wang Lei secepat kilat. Tepat ketika aura pembunuhnya melonjak, dia sudah berlari menuruni platform tinggi. Aura yang kuat dari seorang praktisi tahap nirvana meletus tanpa keraguan saat kekuatan penindasan yang luar biasa keras tersapu. Bahkan beberapa pemimpin vaksi di panggung tinggi, yang belum mencapai tahap nirvana, merasakan agak lebih sulit untuk bernapas. Karena kejadian yang tak terduga ini, wajah Mou Ling dan mereka yang berdiri di samping Lin Dong berubah. Saat mereka hendak berteriak, tirani dan kekuatan praktisi panggung nirvana menyelimutinya dan memaksa kata-kata mereka kembali ke mulut mereka. Sebuah badai biadab menyapu dan memukul mundur Mou Ling dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, kemampuan keempat pemenang itu samar-samar terungkap. Di bawah dakwaan Wang Lei, mensan dari sekte barbarian dan dunyun dari sekte Luo didorong mundur puluhan langkah sebelum secara kasar menstabilkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, langkah Mou Ling dan Lin Langtian tetap stabil meskipun mereka juga dipaksa mundur dengan kecepatan tinggi. Dengan sentakan tubuh mereka, Mou Ling dan Lin Langtian dengan cerdik menetralkan badai yang menghempaskan tubuhnya. Serangan mengamuk Wang Lei jelas ditargetkan pada Lin Dong. Karena itu, Mou Ling dan tiga lainnya tidak terluka. Ketika mereka menenangkan tubuh mereka, mereka melihat bahwa Wang Lei sudah muncul sebelum Lin Dong dan ekspresi wajah mereka berubah. Namun, ekspresi sinis melintas di mata Lin Langtian. Karena dendamnya yang dalam terhadap Lin Dong, Lin Langtian berharap bahwa Lin Dong akan mati di tangan Wang Lei. Pemandangan seperti itu akan sangat memuaskan bagi Lin Langtian. Ledakan, dua ar. Pada saat ini, daerah di sekitar Lin Dong sepi. Wajahnya sangat suram saat ia menatap dengan tak tergoyahkan pada Wang Lei yang marah. Lin Dong bisa merasakan bahwa semua kekuatan Yuan di sekitarnya telah ditekan oleh Wang Lei. Dalam menghadapi seorang praktisi tahap nirvana, Lin Dong tidak punya kesempatan untuk menghindar. Karena aura penindasan yang kuat dari seorang praktisi panggung nirvana, pakaian Lin Dong bergerak dengan suara mengepak. Namun, bahkan di bawah tekanan semacam ini, mata Lin Dong dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengepalkan tangannya, siap untuk memanggil boneka jiwa darah setiap saat. Bajingan kecil, itu pasti metode tercelakamu yang melukai Wang Zong ke kondisi seperti itu. Beri aku hidupmu sekarang, teriak Wang Lei. Wang Lei berbisa menatap Lin Dong yang hanya beberapa inci jauhnya. Pikiran Wang Lei melonjak dengan niat membunuh yang tidak terkendali. Kemarahan dalam dirinya mendesaknya untuk menghancurkan Lin Dong menjadi bubur. Saat dia menyaksikan pukulan masuk Wang Lei, mata Lin Dong sedikit menyipit. Saat dia akan memanggil boneka jiwa darah, deru kemarahan yang sama bergema di langit seperti gemuruh guntur. Wang Lei, beraninya kamu untuk menyerang anggota Lin Klan di depan aku. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak ada? Ucap seseorang. Saat raungan terdengar, sesosok terbang di udara dan muncul tepat di depan Lin Dong. Dengan gesekan jubahnya, kekuatan lembut membungkus Lin Dong dan mendorongnya ke belakang. Sementara itu, Yuan Power yang tak terbatas meletus saat telapak tangan tanpa ampun menyerang untuk memenuhi pukulan Wang Lei yang masuk. Ledakan. Dua Ar. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, riak menyapu daerah itu seperti badai. Retakan besar dengan cepat merentang ke tanah seolah-olah terjadi gempa bumi. Saat Lin Dong jatuh ke tanah, dia segera mengetuk lantai dengan ujung kakinya dan mundur lebih jauh lagi. Dengan demikian berhasil menghindari riak energi yang berkembang. Tatapannya serius saat dia melihat area yang baru saja meledak. Benar saja, kekuatan tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan tahap nirvana. Membanting. Di bawah banyak tatapan, kedua sosok mundur setelah bentrokan mereka, kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam di lantai, seolah-olah lantai yang biasanya padat itu lembek seperti tape. Wang Lei, apakah kamu ingin benar-benar mempermalukan Wang Klan kamu hari ini? Sudah bertahun-tahun tidak ada seseorang terbang dengan marah karena penghinaan, hanya karena kegagalan dalam pertempuran benih. Dengan sentakan, Lin Fan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya gelap saat menatap Wang Lei sambil berteriak dengan keras. Setelah dihentikan oleh Lin Fan, Wang Lei tahu bahwa dia tidak bisa lagi memenuhi keinginannya membunuh Lin Dong, dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa tindakannya tidak akan menerima pembenaran sehubungan dengan masalah ini. Hanya saja, kekalahan Wang Zong di tangan Lin Dong telah terlalu mengejutkannya, sedemikian berupa sehingga rasionalitasnya telah terkubur oleh amarah. Swash Swash Pada saat ini, para pemimpin faksi di platform yang tinggi mendapatkan kembali akalnya. Mo Jing Tian mengerutkan alisnya dan terbang turun dari platform tinggi bersama dengan para pemimpin faksi lainnya. Dia memandang Wang Lei dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Wang Lei, banyak aturan dari Battle of Sips didirikan bersama oleh berbagai faksi besar di Kekaisaran Gripian. Tindakan kamu agak tidak bijaksana. Menurut aturan, kita dapat mengakhiri hak Wang Klan untuk berpartisipasi dalam Battle of Sips berikutnya kapan saja. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Wang Lei sedikit berubah. Klan Wang telah dikalahkan dalam pertempuran bibit saat ini dan jika mereka dilarang dari pertempuran bibit berikutnya, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis. Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi klan mereka. Yang mulia, tolong jangan marah. Aku hanya percaya bahwa pertempuran antara Lin Dong dan Wang Zong mungkin curang, dan karenanya, aku memutuskan untuk mengujinya. Ucap Wang Lei memelas, Oh, jadi, jika pihak kamu kalah, maka pertarungannya dicurangi. Wang Lei, aku tidak percaya kata-kata tak tahu malu seperti itu keluar dari mulutmu. Ketika Lin Klan kita dikalahkan oleh Wang Klan, mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata ini, Lin Fan mencibir sinis, wajahnya sedingin es. Tentu, Lin Fan bukan satu-satunya, bahkan para pemimpin vaksi lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Tindakan Wang Lei memang memalukan. Bahkan jika pertempuran bibit penting bagi mereka, tindakan menemukan banyak alasan setelah kegagalan agak terhina. Pemimpin klan Wang Lei, hanya hasil dari turnamen yang penting, bukan prosesnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama salah satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain, itu akan dianggap sebagai kemenangan yang sah. Sekarang setelah Battle of Sips telah selesai dan lima tempat telah ditentukan, aku harap kamu tidak akan terlalu impulsif di masa depan. Jika tidak, kita bersama-sama akan mengakhiri kualifikasi Wang Klan untuk berpartisipasi dalam Battle of Sips berikutnya, Mo Jing Tian mengingatkan dengan suara yang dalam saat alisnya berkerut. Setelah dia mendengar kata-kata Mo Jing Tian, wajah Wang Lei berubah menjadi pucat. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan adalah menatap Lin Dong dan Lin Fan dengan tegas. Dengan sapuan lengan bajunya, dia berbalik untuk mengambil Wang Zhong yang terluka parah dan pingsan, sebelum melemparkannya ke Wang Yang yang putih pucat. Setelah melihat bahwa Wang Lei dihentikan, trio Mo Ling menghela nafas legah. Mereka tahu Wang Lei yakin bahwa dengan kemampuan Wang Zhong, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat. Namun, Wang Zhong benar-benar tidak beruntung karena bertemu dengan lawan yang merepotkan seperti Lin Dong. Pada akhirnya, dalam bentrokan dua harimau, Lin Dong bisa muncul sebagai pemenang. Namun, jelas bahwa Wang Lei tidak bisa menerima fakta ini dan karenanya menjadi marah. Sayang sekali, berbeda dengan kelegaan mereka, Lin Lang Tian dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika Wang Lei membunuh Lin Dong, itu akan menyelamatkan ketidaknyamanan untuk Lin Lang Tian. Namun, bahkan jika kamu mampu bertahan, aku masih akan mengambil hidupmu dengan tanganku sendiri ketika Hundred Empire War dimulai. Huh, Lin Dong, aku akan membuatmu mengerti bahwa menyinggung perasaanku akan menjadi hal yang paling disesalkan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Ucap Lin Lang Tian, pemandangan yang mengerikan. Menanggapi tatapan Lin Lang Tian, Lin Dong hanya memiringkan kepalanya untuk menghindari pandangan Lin Lang Tian, sementara suara mencibir terbentuk dari sudut mulutnya dan niat membunuh melonjak di matanya. Lin Lang Tian memang seperti duri dalam daging. Di kekaisaran Gripian, dengan penindasan Lin Fan, Lin Dong mungkin tidak bisa mengambil tindakan. Namun, begitu mereka memasuki perang kekaisaran seratus, dia akan membunuh Lin Lang Tian saat ada kesempatan yang muncul. Lin Dong, kamu baik-baik saja. Lin Fan berbalik dan menatap Lin Dong, sedikit gugup saat dia bertanya. Untuk pertama kalinya, Lin Clan mampu mengamankan dua posisi dengan kesulitan besar. Jika Lin Dong terluka oleh Wang Lei, Lin Fan akan marah. Aku baik-baik saja, ucap Lin Dong sengan tersenyum kecil. Dia tahu bahwa dengan berhasil mendapatkan tempat, posisinya di hati Lin Fan telah naik menjadi sejajar dengan Lin Lang Tian. Jika saat ini dia meminta sumber daya apapun, Lin Fan akan melakukan yang terbaik untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Ini karena Lin Fan melihatnya sebagai investasi. Jika Lin Dong mampu tampil dalam perang seratus kekaisaran, dan dipilih oleh sekte super, manfaat yang diterima Lin Clan akan seribu kali lipat dari jumlah investasi yang mereka lakukan. Selain itu, setelah Lin Dong pergi, Lin Fan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga cabang kota Yan sehingga membuat Lin Dong ingat dan terikat pada Lin Clan. Demikian juga, ini adalah apa yang dibutuhkan Lin Dong. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa merasa nyaman ketika dia meninggalkan kekaisaran yang besar. Keduanya mengerti kebutuhan masing-masing. Oke, semuanya, hasil dari Battle of Sips ini telah muncul, ucap Mu Jing Tian. Pada saat ini, Mu Jing Tian menatap semua orang. Tatapannya berhenti di Lin Dong sejenak saat tatapan aneh melintas di matanya. Sebelumnya, ketika Wang Lei akan menyerang Lin Dong, dia bisa dengan jelas melihat bahwa tidak ada tanda-tanda panik di mata Lin Dong. Anak ini bukan individu biasa yang bisa tetap tenang dalam menghadapi elip panggung Nirvana, Gumang Lin Fan. Besok, kita akan bergandengan tangan untuk mengaktifkan kolam roh suci. Kamu berlima memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah bantuan terakhir yang bisa diberikan oleh kekaisaran yang besar. Namun, untuk hasil apapun yang dapat kamu peroleh, itu akan tergantung pada keberuntungan kamu. Setelah kalian semua keluar dari kolam roh suci, akan tiba saatnya untuk menuju ke perang seratus kekaisaran. Kalian semua adalah bakat luar biasa dari kekaisaran Grip Yan. Aku harap kamu semua dapat mencapai prestise untuk kekaisaran yang besar dalam perang epik itu. Ucap Mu Jing Tian. Saat dia berbicara tentang perang seratus kekaisaran, mata biasanya tenang Mu Jing Tian melonjak dengan semangat dan menyala-nyala. Jika kekaisaran Grip Yan mampu membedakan dirinya dalam perang seratus kekaisaran, itu pasti akan menggerakkan seluruh wilayah Suan Timur. The Battle of Seeds, kompetisi standar tertinggi di kekaisaran Grip Yan, akhirnya berakhir setelah pertempuran sengit. Apa yang paling membuat iri selama seleksi ini adalah Lin Klan. Sudah lama sejak Fak Xi berhasil menduduki dua tempat. Namun, Lin Klan telah diberkahi dengan kekayaan seperti ini kali ini, tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain sangat iri. Setelah berakhirnya pertempuran bibit, Lin Dong dan yang lainnya tidak bertahan lama di istana kekaisaran. Sebagai gantinya, mereka langsung kembali ke tempat mereka tinggal untuk beristirahat. Dalam pertempuran bibit ini, Lin Dong tidak diragukan lagi memiliki kemenangan yang paling sulit. Tentu saja, ini bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan lawan yang dia temui terlalu tangguh. Bahkan, Lin Dong harus kagum pada kekuatan Wang Zhong. Dia memang seseorang yang bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Bahkan, Lin Dong telah menggunakan berbagai metode sebelum nyaris mencapai kemenangan. Berdasarkan perkiraan Lin Dong, bahkan jika Lin Langtian bertemu Wang Zhong, jika dia tidak menggunakan kehadiran misterius di dalam tubuhnya, dia akan merasa sulit untuk mengalahkan Wang Zhong. Setelah pertempuran yang melelahkan, Lin Dong secara alami sangat lelah. Karena itu, ia langsung menuju ke tempat istirahatnya setelah mereka kembali. Sekarang dia telah berhasil mendapatkan tempat, statusnya jelas tidak lebih rendah dari Lin Langtian. Oleh karena itu, bahkan Lin Fan hanya bisa tersenyum dan menasihatinya untuk beristirahat dengan baik untuk mempersiapkan perjalanan ke kolam roh suci pada hari berikutnya. Fiu! Ketika Lin Dong kembali ke halamannya, api kecil, yang telah menunggu di sini sepanjang hari, langsung berdiri dan dengan gembira berlari menuju Lin Dong. Aroma yang akrab menyebabkan senyum muncul di wajah Lin Dong. Ketika kamu pergi ke kolam roh suci yang dijanjikan esok hari, bawalah harimau bodoh ini. Jika itu benar-benar seperti yang diklaim orang-orang itu, kolam roh suci harus dibentuk dari darah esensi binatang surgami purba. Selama masih ada sedikit darah esensi yang tersisa, itu akan sangat bermanfaat bagi harimau bodoh ini. Mungkin, itu akan membentuk blok penyusun untuk menyerang tahap Nirvana di masa depan. Pada saat ini, Little Martin muncul ketika dengan malas bergumam. Jika ada sisa darah dari binatang surgawi purba di pemandian roh suci, bukankah kamu akan mendapat manfaat juga? Lin Dong tersenyum saat berkata, Cih, sebagai Martin Celestial Iblis, kakek Martin adalah puncak seperti keberadaan di dunia binatang iblis. Dulu aku punya binatang buah surgawi purba untuk sarapan, siapa yang peduli dengan darah esensi sisa. Ketika mendengar kata-katanya, Little Martin cemberut dan menjawab, Lin Dong tersenyum, memilih untuk mengabaikan orang yang keras kepala ini. Dia mengelus kepala besar Little Flame dan tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa jika binatang iblis naik ke tingkat Nirvana, itu bisa berbentuk manusia. Pada saat itu, akankah Little Flame menjadi manusia juga? Tanya Lin Dong. Tunggu harimau bodoh ini berhasil melewati cobaan Nirvana sebelum berbicara. Pada saat itu, kerangkanya akan dibersihkan dari dalam keluar, sehingga memungkinkannya untuk secara alami dapat mengambil bentuk manusia. Namun, apa gunanya menjadi manusia? Tubuh yang sangat rapuh, jauh lebih lemah daripada binatang iblis. Martin kecil mengotak atik cakarnya saat dia mengatakan, Bocah, selain itu, ketika kamu melangkah ke medan perang dan berpartisipasi dalam Perang Kekaisaran 100, lakukanlah dengan hati-hati. Jumlah jenius top di sana jauh melebihi dari Kekaisaran Gripian. Faktanya, ribuan talenta top di wilayah Suan Timur akan dikumpulkan di sana. Saat ini, Lin Langtian, Wang Zhong dan yang lainnya dianggap sebagai jenius, tetapi kamu harus tahu bahwa jenius bahkan diklasifikasikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Berdasarkan dugaanku, meskipun kalian semua adalah talenta top di Kekaisaran Gripian, dalam Perang 100 Kekaisaran, kalian paling banyak memiliki talenta tingkat menengah. Selanjutnya, Hundred Empire War adalah tempat yang sangat kejam. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, yang terbaik adalah tidak menginginkan nafsu untuk mengambil hadiah mewah yang tersedia di medan perang kuno itu. Kalau tidak, orang akan merasa sulit untuk mempertahankan kehidupannya, ucap Martin kecil menjelaskan. Ketika dia melihat ekspresi serius Little Martin, Lin Dong dengan lembut menganggupkan kepalanya. Dia tidak pernah berani meremehkan apa yang disebut Perang 100 Kerajaan. Battle of Sips hari ini sudah sangat berbahaya. Selain itu, ia akan menemukan bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam Perang 100 Kekaisaran. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Wang Zhong dan Mo Ling. Kekaisaran Gripian hanyalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk menonjol dalam Perang Kekaisaran 100. Selain itu, sangat mungkin bahwa mereka benar-benar akan kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran itu, dan tidak ada satu jiwapun yang akan mengasihani mereka. Dia sangat menyadari bahwa selama bertahun-tahun, jumlah bakat yang bisa menonjol dalam Perang 100 Kekaisaran sangat kecil. Bahkan, talenta yang tak terhitung jumlahnya telah berfungsi sebagai batu loncatan orang lain. Tes ini tidak seperti apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Jejak yang dia alami selama dua tahun ini, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Perang 100 Kerajaan. Namun, meskipun Perang 100 Kekaisaran sangat berbahaya, itu adalah tempat yang ideal baginya untuk tumbuh lebih kuat. Karena itu, aku ingin kamu mengambil bagian di dalamnya. Karena kamu memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur, kamu pasti akan mengalami masalah besar di masa depan. Jika kamu tidak mampu, kamu pasti akan berakhir dalam keadaan menyesal. Di masa lalu, aku hampir tidak bisa melarikan diri secara giduk-hiduk. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Karena itu, jika kamu tidak meningkatkan diri sendiri, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suara Little Martin menjelaskan seperti yang dikatakan. Lin Dong diam-diam menganggupkan kepalanya. Dia tahu bahwa jimat batu misterius itu sangat misterius dan kuat. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa itu. Namun, dia jelas tahu bahwa jimat batu itu bukan benda biasa. Bahkan, ketika dia berada di dalam tablet kuno Wastelens kuno, bahkan pemilik simbol leluhur melahap sebelumnya tidak dapat memahami jimat batu. Di masa depan, objek misterius dan kuat ini mungkin akan memberinya kesempatan yang tak tertandingi atau menyebabkannya sangat berbahaya. Karena itu, seperti yang dikatakan Little Martin, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi dirinya sendiri. Lin Dong mengangkat kepalanya saat dia menatap langit yang gelap dan mengembuskan nafas dalam-dalam. Sementara itu, ekspresi demam membakar matanya. Jika itu masalahnya, dia akan menggunakan Hundred Empire War untuk menjalani metamorfosis lengkap. Selama dia menjadi lebih kuat, terlepas dari masalah apa yang terjadi di masa depan, dia akan mampu menghadapinya. Nightfall menyelimuti kota kekaisaran yang megah dan indah. Meskipun sudah larut malam, kota kekaisaran masih bersinar terang, itu sangat padat dan sibuk. Lin Dong diam-diam duduk di tengah halaman dengan api kecil yang berbaring di sampingnya. Terkadang ia mengepakkan sayap darahnya, menyebabkan embusan angin muncul di halaman. Di tengah kesunyian, mata Lin Dong yang lembut perlahan terbuka. Dia memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat dinding halaman tempat sosok diam-diam berdiri. Segera, dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berkata, Clan Lider Lin Fan, sudah terlambat. Kenapa kamu tidak beristirahat? Haha, aku terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur, ucap Lin Fan melintas. Sebelum dia bisa tiba di sisi Lin Dong, api kecil tiba-tiba berdiri dari sampingnya sebagai kilau waspada dan berbisa melintas di matanya. Lin Dong dengan lembut melambaikan tangannya, sebelum rambutnya yang seperti jarum perlahan melembut dan dengan lembut diletakkan. Apa ini binatang buas? Lin Fan menatap Little Flame sebelum dia dengan lembut memujinya. Dia berbalik untuk melihat Lin Dong sebelum dia menghela nafas, aku tidak pernah mengharapkan sosok seperti itu muncul dari keluarga cabang. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di seluruh sejarah Lin Clan kami, ucap Lin Fan. Lin Dong tersenyum lembut, bagaimanapun, dia tidak menjawab. Awalnya, aku berpikir bahwa aku bisa menggunakan pertempuran benih untuk menyelesaikan perselisihan antara kamu dan Lin Lang Tian. Namun, aku tidak pernah mengharapkan hasil ini terjadi. Lin Fan duduk di samping Lin Dong, sebelum melanjutkan, saat ini, status kamu sama dengan Lin Lang Tian dan aku tidak berdaya untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Bagaimana kalian berencana untuk menyelesaikannya, terserah kalian berdua. Pemimpin klan, jangan khawatir. Selama aku berhasil, Lin Clan pasti akan berbagi dalam kemuliaan aku juga. Ucap Lin Dong sambil tersenyum, seolah-olah dia tahu apa yang disiratkan Lin Fan. Tepat, nadanya berubah ketika dia berkata, namun, pemimpin klan harus tahu apa yang harus dilakukan untukku juga. Selama Lin Clan ada di Kekaisaran Gretian, tidak ada masalah yang akan menimpa keluarga cabang kota Yan. Lin Fan perlahan menyatakan, sekarang aku telah mengalahkan Wang Zhong, mungkin Wang Clan akan menaruh dendam terhadap aku. Kata Lin Dong dengan lembut, aku akan memperingatkan Wang Lei. Jika aku menemukan komplotan Wang Clan melawan keluarga cabang kota Yan, Lin dan Wang Clan akan secara resmi pergi berperang. Mata Lin Fan berbisa saat ia mengucapkan kalimatnya kata demi kata. Akan ada harga yang harus dibayar untuk menyatakan perang melawan klan Wang. Namun, jika Lin Dong mampu menonjol dalam Perang Kekaisaran 100, masa depannya tidak terbatas. Pada saat itu, siapa yang peduli tentang Wang Clan Belaka? Sebagai pemimpin klan, Lin Fan mampu dengan jelas menimbang pro dan kontra. Saat ini, meskipun Lin Dong tidak sekuat seluruh Wang Clan, dia tahu bahwa di masa depan, bahkan mungkin 100 kerajaan tidak akan bisa menandingi dia. Dalam hal ini, izinkan aku berterima kasih kepada pemimpin klan. Lin Dong dengan lembut menganggutkan kepalanya. Keduanya adalah orang bijak dan tidak perlu berbasah-basih. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan bagi mereka. Lin Fan tersenyum. Tepat, nadanya berubah ketika dia berkata, Medan Perang Kuno adalah domain yang diciptakan oleh super sekte itu. Biarkan aku mengingatkan kamu bahwa ada energi nirvana yang sangat kuat dalam domain itu. Dalam domain itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan dapat membentuk pil nirvana dari energi nirvana antara surga dan bumi. Jika kamu dapat masuk ke domain itu, manfaatkan sepenuhnya dan coba buat pil nirvana untuk membantu kamu ketika kamu menyerang tahap nirvana, karena hanya ketika kamu mencapai tahap nirvana, kamu akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh super sekte. Ucap Lin Fan. Oh, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi dapat membentuk pil nirvana. Pertempuran kuno itu benar-benar luar biasa, tidak heran semua kerajaan ini bergegas ke sana. Seru Lin Dong kaget. Semua orang tahu bahwa untuk menyerang tahap nirvana, hal yang paling penting adalah memiliki pil nirvana yang cukup. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan pil nirvana yang hanya dapat dibuat oleh praktisi panggung nirvana. Namun, di medan perang kuno itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi dapat melakukannya. Benar-benar tidak percaya. Di masa lalu, agar aku bisa menyerang tahap nirvana, aku menghabiskan total 200 ribu pil nirvana. Itu sebagian besar cadangan Lin Klan aku, ucap Lin Fan. Lin Fan dengan pahit tersenyum sebelum berkata, selanjutnya, jumlah yang dibutuhkan juga tergantung pada individu. Biarkan aku memperingatkan kamu terlebih dahulu, sebelum kamu mencoba untuk menyerang tahap nirvana, siapkan sebanyak mungkin pil nirvana. Ini akan meningkatkan peluang kamu untuk berhasil. Lin Dong diam-diam menjilat bibirnya. 200 ribu pil nirvana. Saat ini, ia meminum paling banyak seribu pil. Bisa dikatakan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berani menyerang tahap nirvana. Seharusnya ada sekitar 200 ribu pil nirvana di grip Wastelens Ancient Tablet. Sayangnya, ada binatang penjaga di dalam tablet. Oleh karena itu, saat berikutnya terbuka, aku khawatir tidak ada yang berani masuk ke dalam. Lin Dong merasa agak menyesal. Jika dia tahu tentang ini, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan mencoba untuk mengambil pil itu. Baiklah, sudah malam, kamu harus istirahat. Kami akan pergi ke kolam roh suci besok dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk kamu. Ada kemungkinan kegagalan yang cukup tinggi ketika kamu menyerang tahap nirvana. Namun, begitu kamu menyerap energi di dalam kolam roh suci dan membersihkan organ dan tulang bagian dalam kamu, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan kamu. Ini sangat penting dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikompensasi dengan pil nirvana. Lin Fan menatap langit malam sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Lin Dong. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Ketika dia melihat Lin Fan menghilang ke dalam malam, Lin Dong juga menghembuskan napas dengan lembut. Sepertinya untuk mengamankan kedamaian bagi keluarganya di Kekaisaran Gritian, dia harus pergi sekuat tenaga. Ayah, untuk memastikan bahwa kalian dapat memiliki kehidupan yang damai di Kekaisaran Gritian, biarkan aku menangani semua badai di luar, Gumang Lin Dong, lalu bersambung. Sekiam dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!